hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya alemotor untuk di video kali ini saya akan memperjelas tentang ini ya ini ada yang nanya teman subscriber dan mungkin saya jawab sekalian dibuat konten aja ya biar teman-teman yang lain mungkin juga ikut memahami ya bukan maksud untuk menggurui ini mungkin untuk masalah titik top saya sudah videokan kalau nggak salah dua tahun yang lalu ya Nah untuk masalah titik topnya mungkin tonton saja video yang sudah saya upload ya ini sudah titik top nah lanjut untuk pembacaan apa di busurnya jadi ini ntar ikan saya berdiriin tuh kurang kelihatan guys jadi si amplasnya ada di sini ya berarti titik centernya anggap saja ini kalau misalkan tar kalau saya akan mapas ini di tidur oke saya akan kalau mapas begini ya di tidurin kita coba saya coba dulu dari tripod oke dari sini ya Nah jadi si titik topnya harus lurus ke as ini ya kasih nih titik topnya harus lurus kenapa karena si eh dudukan amplas ini kita anggap sebagai pelatuk klep ya tapi gini ini cara kerjanya di area ini X open ya di area sini in open di area ini in close oke ini TMA ini TMB sini juga TMB dan sini juga TMA overlap ya overlapping untuk lebih memahami saya bukan maksud untuk mengguruyahnya berbagi saja kita perhatikan ini oke jadi begini fokus dulu ke ini ya ini kalau kita lihat dari kiri eh di sini X open di sini in open di sini X close di sini in close oke ini TMB ini TMB ini area X open ini area in open ya nah untuk pembacaan di kan ini disebelah kanannya melihatnya bukan sebelah kiri jadi begini kita tinggal di posisi ini dibalik nah gini otomatis pembacaannya sama ini ini eh in close ya di area ini berarti yang disini juga yang di besok juga ini in close di area ini lanjut X open nah di area ini X open misalkan 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 apa eh 10 20 30 40 50 derajat sebelum TMB X open 50 derajat sebelum TMB berarti disini ya kurang lebih di area ini gitu lanjut X이고 X O ini XO entre don线 cross ya ada sini mos oke Oke ke sini balik lagi puter in plus Oke ini top ya rata-rata kan lurus ke arah sini top nah jadi kita ngarahin si topnya ini ke as yang tadi jadi di depannya sini eh meskipun batu gerindanya ya mesin apa yang dudukan amplasnya itu sebagai saya ibaratkan sebagai pelatuk klep ya Oke guys mungkin teman-teman pahamnya mudah-mudahan sih ini saya nggak ada nggak ada kiblatnya ini pemikiran saya sendiri pembacaan jadi kita harus memahami dulu cara kerja mesin empat tak ya kapan klep in membuka kapan klep in menutup dan ek membuka ek menutup itu kita harus memahami dulu ya posisi piston atau dimana sih pas ke klip in menutup pas klep X membuka ada dimana sih bisa posisi piston nah kita harus mempelajari dulu cara kerjanya gitu guys Oke mungkin teman-teman pemahami ya Nah untuk yang yang kendala tadi ditanyakan subscriber saya jadi si ininya berdiri katanya Oke kita coba naikinnya Oke ini udah berdiri ya coba kalau lihat tadi di yang di video kan sama teman subscriber saya kata dia posisinya berdiri seperti ini mungkin menjadi si mbak tuan belasnya udah ada di lebih atas lagi ya di sini Oke ini kita anggap saja enggak apa-apa lah ini dibawah kan jadi si ininya si arah busurnya mungkin harus kita geser kalau topnya udah nggak usah diapa-apain lagi udah tinggal si topnya ini ddc-nya kita arahin lurus ke tengah-tengahnya di sini sini mungkin kalau di beda penggarisan kalau dirurusin kesini gitu nah beti harus digeser si busurnya kita tinggal bikin lagi kebang baut dimana gitu di centrin lah dulu disenterin dulu penempatan bentar nah jadi di sini ditarik lurus topnya berarti harusnya ada di sini masih titik nolnya itu harus digeser nanti ada di sini tinggal merubah lubang bautnya ini ya bosku Oke mungkin teman-teman udah pada mengerti ya dan mudah-mudahan teman-teman memahami ini saya coba menjelaskan yang saya tahu aja yang udah pada senior daripada saya udah lebih tahu ya mohon di koleksi karena untuk mesin papas scam ini emang berbeda-beda ya pembuatannya peletakannya tapi tujuannya sama begitu Oke bosku mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya mungkin videonya dicukupin sampai disini saja dulu apabila ada yang kurang silahkan dikoreksi dan terima kasih buat teman-teman yang udah support ya buat yang belum silahkan dukung Sina saya dengan cara like comment dan juga subscribe ke Terima kasih Hai wasku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati